Halo, selamat sore teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Perkenalkan, kami Kinan dan Kei sebagai MC acara Natal remaja kita hari ini. Nggak kerasa ya, udah Natal aja. Kita senang dan pastinya bersyukur banget bisa berkumpul bersama walaupun secara virtual. Seperti yang kita ketahui, pandemi ini masih belum berakhir, tapi kasih karunia Tuhan selalu ada di tengah kita. Nah, teman-teman, hari ini kita akan memuji Tuhan bersama, mendengar kotba tentang lahirnya Juru Selamat, dan nggak lupa ada perayaan dan gips-gips juga loh. Sebelum kita mulai acara Natal kita, kami persilahkan Heidi untuk memberikan sambutan mewakili Panitia Natal. Shalom teman-teman, selamat Natal dan selamat tahun baru. Pertama, saya akan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang mana pada hari ini kita dapat merayakan Natal melalui Zoom. Meskipun kita tidak dapat bertatap muka, kita harus tetap bersemangat ya. Saya berterima kasih untuk teman-teman remaja yang sudah hadir pada hari ini, kakak pendamping remaja, para penatua kita Bu Novi, dan kak Alex yang sudah hadir bersama untuk melayani. Tema Natal kita adalah garis with us. Pasti setiap kita mempunyai kekhawatiran yang kita masing-masing. Kiranya Natal kita ini menjadi penguat kita, kembali bawa Allah sungguh baik bersama kita, termasuk dalam masa pandemi ini. Mari kita bersuka cita bersama, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Kak Heidi, atas kata sambutannya. Sekarang kita ingin memulai acara Natal kita. Aku persilahkan teman-teman untuk mengambil sikap saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon akan kasih serta karuniamu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami sedang hendak mulai beribadah, kiranya Engkau senampiasa memberikan penyertaan dalam ibadah Natal kami hari ini. Sehingga hati kami hanya terpuju padamu. Terima kasih, Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, berkat Tuhan dapat kita rasakan di tengah kita dengan sangat nyata. Kelahiran Tuhan Yesus ke dunia merupakan salah satu berkat yang paling indah dalam kehidupan manusia. Untuk itu, mari kita satukan hati untuk memulai acara Natal kita dengan menaikkan pujian Hai Mari Berhimpun. Hai Mari Berhimpun Hai Mari Berhimpun Dan bersuka ia Hai Mari Semua kebelian Terima kasih 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 Oke, ya makasih kak. Selamat datang, kak. Dan juga ada kak Hendra. Saya takut sama kak Titin. Takut kenapa? Karena kak Titin kecil-kecil cabai rawi. Saya pernah, saya sering takut kehilangan ya. Takut kehilangan orang-orang yang saya sayangi. Jadi, begitu, teman-teman. Oke, makasih kak. Kak Steph deh. Halo kak Steph. Sorry, soalnya diketan sama Stephanie tadi. Sebenarnya takut sama Stephanie. Takut sama uler. Gimana cara menghadapinya? Lari. Satu kata aja, lari. Saya beneran takut sama uler. Yaudah, kalau ketemu uler, kemarin minggu lalu baru-baru ketemu uler di rumah. Ya, lari. Gitu caranya. Oke. Tingkat ya, kak. Langsung lari. Oke. Sekarang Stephanie. Stephanie, apa yang Stephanie lakukan untuk menghadapi ketakutanmu? Diam. Apa, maaf? Diam. Mau takut apa dulu? Diam. Mau takut apa? Mau takut apa? Mau takut apa. Jawab waktu dulu. Takut apa kamu. Takut sama papa ya. Oke. Takut sama papa kamu diem. Iya, iya, iya. Ini bilang gak diem? Iya, diem. Please. Oke, makasih ya. Sekarang Yeremia. Yeremia, boleh tolong jawab? Aku takut kalau misalnya tujuanku itu gak tercapai. Oke, untuk menghadapi ketakutannya. Kalau aku sih, aku sih berusaha, tapi ya gitu lah. Pokoknya berusaha lah. Oke, makasih ya. Sekarang ke... Sekarang ke Kak Feivel. Pertanyaannya sama ya, Kak. Apa tadi pertanyaannya? Apa yang kakak lakukan untuk menghadapi ketakutannya kakak? Iya, kalau itu berjuang lah sama minta tolong sama Tuhan. Oke. Dalam segala ketakutannya selalu gitu, Kak. Kayak misalnya, kalau misalnya takut hal kayak misalnya Kak Steff tuh, takut ular. Gimana itu, Kak, kalau misalnya gitu? Ya, bener kata Kak Steff tadi, berusaha... Berusahanya berusaha lari. Lari secepat mungkin biar gak kemakan. Oke. Oke, makasih, Kak. Kemudian, Kak Fabiola. Apa yang kakak lakukan untuk menghadapi ketakutan kakak? Boleh tolong jelasin dulu ketakutannya? Aku tuh agak... Bukan takut ya, kayak geli gitu. Atau takut yaudah gak apa-apa. Dua-duanya sama balon. Jadi... Terkadang menghindar itu penting. Oke. Jadi, cara menghadapinya itu menghindar ya, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, teman-teman. Tadi yang salah digambar ketiga itu, Kak Iim. Aku mau tanya. Bisa merasakan kehadiran Tuhan gak di masa-masa takut gitu? Jelasin takutnya dulu kali ya. Boleh, Kak. Jadi, aku kan takut gelap. Tapi gelapnya bukan... Maksudnya gelap kayak ruangan gelap, bukan gelap secara spiritual atau rohani. Ya jadi, kalau lagi gelap, ya pasti yang dirasakan bukan Tuhan, melainkan yang lain-lain. Oke, makasih, Kak Iim. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, aku mau tanya Stephanie lagi nih. Kalau Stephanie di masa ketakutannya bisa merasa Tuhan gak? Selalu bisa atau kadang ada saat-saat yang kayak kelupaan gitu? Ya, kadang gak bisa. Kadang gak bisa, tapi ya lebih sering bisa. Oke. Makasih ya. Oke, sekarang aku mau teman-teman untuk renungkan. Apakah makna Natal bagi kita? Tuhan Yesus datang dan akhir ke dunia untuk menebus dosa kita. Bukankah itu hal yang paling indah? Lalu, sudahkah kita menunjukkan rasa syukur kita terhadap berkat itu? Apa kita sudah menaruh kepercayaan kita seluruhnya kepada Tuhan? Atau kita malah masih sering gelisah dan takut? Aku undang teman-teman untuk merenungkannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami hadir kehadiratmu. Kami tahu ya Bapak, Engkau adalah Allah yang maha tahu. Bagaimanapun, kami berusaha menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, akan ada yang tersembunyi bagimu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihimu bahkan lari dari hadiratmu. Ampuni kami ya Bapak, layakan kami untuk menerima berkatmu. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama anakmu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang, aku undang teman-teman untuk menyatakan rasa syukurnya atas kasih setia Tuhan dengan menyanyikan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Terima kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan. Lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah kuteripan, sempat membuatku terkesonar. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang kau setiakan bagimu. Terima kasih setia Tuhan. 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 Terima kasih setia Tuhan. Tuhan. Yesus setia Tuhan. Terima kasih setia Tuhan. Terima kasih setia Tuhan. 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 Halo Kak Alex Saya mau bertanya Apa bukti Tuhan selalu Mendampingi kita selama pandemi ini Terima kasih Terima kasih Dan yang terakhir ada Kila Iya Kak Aku mau tanya Kak Kalau apa ya Aku kalau takut tuh kayak lupa Tuhan Terima kasih Kak Ya sama-sama Wah teman-teman terima kasih Karena kita bukan hanya Mendengar tema Tetapi kita juga mau sama-sama Menggali Mempelajari lebih dalam Dan pertanyaan teman-teman Menjadi masukan yang baik Untuk kita sama-sama Akan mendaratkan tema ini Bukan hanya di awang-awang Tapi kita mau Merefleksikan untuk kehidupan kita Ya Karena itu Kak Alex sore hari ini Mengajak kita sama-sama Akan melihat dulu Apa yang firman Tuhan sampaikan Dan nanti di bagian akhir Hotbah ini Kak Alex ingin Kita juga Boleh melihat Apa yang menjadi Pertanyaan teman-teman tadi Dan bagaimana kita bisa Dengan baik Melaluinya Menjawabnya Menjawabnya Dan ini Jadi bagian kehidupan kita Ya Teman-teman Kak Alex Siapin slide buat kita Sore hari ini Kita akan belajar sama-sama Dan Kesempatan ini Saya ajak kita Juga boleh tetap fokus Sehingga nanti kita Tidak ketinggalan sedikitpun Ya Nah Bersyukur tema kita Hari ini Don't worry Is with us Oke Jadi sebelum Lanjut ya Kak Alex mau sampaikan juga Selamat Natal Tahun 2020 Dan selamat Tahun baru Kita sudah Di tahun yang baru Tahun 2021 Tahunnya aja Pakai masker Nah Apa yang menarik Setiap kali merayakan Natal Secara khusus Ketika kita harus Merayakan Natal Di masa pandemi ini Kak Alex jadi melihat Ada banyak hal Yang kita potong ya Kita potong Cut sana sini Tapi kemudian Jadi pertanyaan Apa sih yang paling penting Di dalam Natal Ketika ini dipotong Itu dipotong Apa sih yang gak boleh Gak ada di dalam Natal ya Sehingga ada pertanyaan penting Menanyakan begini Dalam bahasa Inggris What is the most important part About Christmas Lalu dijawab The most important part About Christmas Is the first six letters C H R I S T Teman-teman bisa bayangkan Christmas without Christ Tinggal Tinggal mas Ini bukan perayaan Mas-mas ya Tapi kita mau bicara Bahwa Christus lah Harusnya menjadi pusat Dari Natal kita Sehingga Kak Alex suka kumpul gambar Karena picture Spiksa thousand words Christmas is empty Without Jesus And Jesus Supposed to be At the heart Of our Christmas Harusnya Natal kita Pusatnya Yesus Jangan sampai semuanya dipotong Eh Yesusnya juga Kepotong Enggak ya Yang kita potong Kali ini apa Enggak ada konsumsi Wah Tapi tetap ada Yesus Dan itulah sebenarnya Bagian penting Di dalam Natal Kak Alex ingin kita melihat Apa yang menjadi Kisah Natal yang pertama Jadi kita akan melihat Dua bagian ya Tentu kita enggak bisa Menjelaskan semuanya Karena waktu terbatas Tapi Kak Alex ingin fokus Ke tema kita sore hari ini Bacaan yang pertama Di dalam lukas fasal yang kedua Kita akan melihat Lukas 2 Ayat 1 Sampai 20 Kak Alex akan bacakan Buat kita Teman-teman boleh ikuti Saya sudah tulis ayatnya Semua Ada di screen Ya Maaf Saya potong aja Jadi kita akan membaca Mulai dari ayat 8 ya Baik Teman-teman bisa lihat Mulai dari ayat 8 Ayat 8 Sampai ayat yang Kedua puluh Di daerah itu Ada gembala-gembala Yang tinggal di padang Menjaga kawanan ternak mereka Pada waktu malam Tiba-tiba berdirilah Seorang malaikat Tuhan Di dekat mereka Dan kemuliaan Tuhan Bersinar meliputi mereka Dan mereka sangat ketakutan Lalu kata malaikat itu Kepada mereka Jangan takut Kita hari ini Pakai temanya mirip ya Don't worry ya Jangan takut Sebab sesungguhnya Aku memberitakan Kepadamu Kesukaan besar Untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir Bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan Di kota Daud Dan inilah Tandanya bagimu Kamu akan menjumpai Seorang bayi Dibungkus dengan lampin Dan terbaring Di dalam palungan Dan tiba-tiba Tampaklah bersama-sama Dengan malaikat itu Sejumlah besar Bala tentara sorga Yang memuji Allah Katanya Kemuliaan bagi Allah Di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera Di bumi Di antara manusia Yang berkenan Kepadanya Setelah malaikat-malaikat itu Meninggalkan mereka Dan kembali ke sorga Kembala-kembala itu Berkata seorang Kepada yang lain Marilah Kita pergi ke Bethlehem Untuk melihat Apa yang terjadi Di sana Seperti yang diberitahukan Tuhan Kepada kita Lalu mereka Cepat-cepat Lalu mereka Cepat-cepat Berangkat Dan menjumpai Maria Dan Yusuf Dan bayi itu Yang Sedang Berbaring Di dalam Palungan Dan Ketika mereka Melihatnya Mereka memberitahukan Apa yang telah Dikatakan Kepada mereka Tentang anak itu Dan semua orang Yang mendengarnya Heran Tentang apa Yang dikatakan Gembala-gembala itu Kepada mereka Tetapi Maria Menyimpan Segala perkara itu Di dalam hatinya Dan Merenungkannya Maka kembalilah Gembala-gembala itu Sambil memuji Dan memuliakan Allah Karena segala sesuatu Yang mereka Dengar Dan mereka Lihat Semuanya Sesuai Dengan apa Yang telah Dikatakan Kepada Mereka Bagian Kedua Yang akan Kita baca Diambil Dari Injil Matius Kita lihat Satu ayat Saja ya Matius Pasal yang Pertama Ayat Yang ke-23 Ini Ini adalah Kalimat Malaikat Kepada Yusuf Di dalam Penampakan Malaikat Kepada Yusuf Yang waktu itu Yusuf Berniat Menceraikan Maria Diam-diam Karena Maria Telah Mengandung Dari roh kudus Lalu Malaikat Tampak Kepada Yusuf Dan berkata Jangan Engkau Menceraikan Maria Lalu Lihat Kalimat Malaikat Malaikat Mengutip Apa yang Disampaikan Penulis Matius Menulis Apa yang Disampaikan Di dalam Nubuat Sesungguhnya Anak Darah itu Akan Mengandung Dan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Dan Mereka Akan Menamakan Dia Immanuel Yang Berarti Allah Menyertai Kita Nah Teman-teman Sekalian Saya ingin Mengajak Kita Sore hari ini Waktu kita Merenungkan Tentang Tema Ini Apa yang Begitu Penting Di dalam Natal Kita Berbicara Tentang Yesus Siapakah Yesus Yang kita Sama-sama Rayakan Kelahirannya Saya pikir Ini yang Menjadi Inti Dan pusat Dari Natal Dan Apa Dampaknya Ketika Kristus Yang Melahir Itu Boleh Ada Di dalam Hidup Kita Nah Kalex Ingin kita Melihat Sore hari ini Bahwa Yesus Sungguh-sungguh Berarti Bagi hidupmu Saya ulangi Sekali lagi ya Yesus Yesus Sungguh-sungguh Berarti Bagi hidup Kita Bagi hidup Setiap Manusia Mengapa Yesus Sungguh Berarti Pertama Bagi Keselamatan Kita Dan Yang kedua Bagi Kehidupan Kita Ya Coba Kita Lihat Sama-sama Yang pertama Kita mulai Dulu Mengapa Dikatakan Yesus Sangat Berarti Bagi Keselamatan Kita Karena Alkitab Mengatakan Dengan Jelas Bahwa Yesus Menyelamatkan Umatnya Dari Dosa Mari kita Kembali Lihat Bagian yang Kita baca Tadi Sekarang Alex Mau masuk Ke Ayat Yang Kesepuluh Dan Kesebelas Saja Ya Perhatikan Berita Yang Disampaikan Malaikat Kepada Para Gembala Lalu Kata Malaikat Itu Kepada Mereka Kepada Gembala Jangan Takut Sebab Sesungguhnya Aku Memberitakan Kepadamu Kesukaan Besar Untuk Seluruh Bangsa Hari Ini Telah Lahir Bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan Di Kota Daud Teman-teman Yang Dikasihi Tuhan Perhatikan Kalimatnya Bagi saya Waktu Memperhatikan Ini Menarik Juga Karena Malaikat Memberitahukan Ada Berita Kesukaan Besar Untuk Seluruh Bangsa Nah Ini Jadi Pertanyaan Ada Enggak Berita Yang Ketika Semua Bangsa Dengar Itu Suka Cita Itu Memang Jadi Berita Kesukaan Besar Karena Realitanya Dalam Dunia Ini Seringkali Berita Yang Suka Cita Itu Berlakunya Di Wilayah Tertentu Nah Contoh Misalnya Kalau Kalian Suka Bola Misalnya Anggap Ada Manchester United MU MU Menang Tandingnya Lawan Siapa Manchester City MU Lawan Manchester City Menang MU Nah Pertanyaannya Begini Itu Berita Suka Cita Atau Bukan Ya tentu Untuk MU Dan Pendukungnya Itu Suka Cita Tapi Untuk Manchester City Itu Nggak Suka Cita Jadi Logikanya Begini Setiap Kali Bicara Berita Suka Cita Jarang Loh Berita Suka Cita Itu Untuk Semuanya Seringkali Hanya Untuk Kelompok Tertentu Tiba Tiba Alex Bilang Begini Teman Tidak Ada Lagi Ujian Semester Wah Kalian Sudah Seneng Tunggu Dulu Beritanya Di Papua Misalnya Tidak Ada Ujian Semester Tapi Itu Di Papua Jadi Itu Berita Suka Cita Di Sana Tapi Bukan Suka Cita Di Sini Nah Pertanyaannya Apakah Berita Suka Cita Besar Ini Karena Di Dalam Bahasa Aslinya Dipakai Istilah Ewangelion Atau Good News Atau Yang kita Terjemahkan Gospel Inilah Berita Kesukaan Besar Dan Ingat Bukan Untuk Sekelompok Orang Tapi Untuk Seluruh Bangsa Dan Perhatikan Kenapa Ini Jadi Berita Kesukaan Besar Karena Malekat Berkata Hari Ini Telah Lahir Bagimu Ada Tiga Nama Yang Muncul Disitu Juru Selamat Kristus Tuhan Nah Saya Ingin Mengajak Kita Perhatikan Yang Juru Selamat Nya Aja Mengapa Kelahiran Juru Selamat Ini Adalah Berita Suka Cita Teman Teman Kita Perlu Memahami Seringkali Untuk Memahami Berita Suka Cita Mungkin Kita Perlu Tahu Dulu Apa Berita Duka Citanya Jadi Ketika Berita Suka Cita Datang Maka Kita Jadi Sadar Iya Ini Benar Benar Suka Cita Coba Alex Kasih Contoh Begini Kalau Kalian Misalnya Tidak Sadar Kalian Sakit Kalian Tidak Sadar Kalian Sakit Maka Seribu Dokter Berbaris Di Depan Kamu Tidak Merasa Apa Apa Itu Bukan Berita Suka Cita Kenapa Gue Tidak Sakit Kok Tapi Kalau Kamu Sadar Kamu Sakit Satu Dokter Itu Wah Berharga Banget Wah Tolongin Saya Ini Good News Jadi Seringkali Ketika Orang Menyadari Bad News Maka Ketika Ada Good News Itu Benar Benar Good Buat Mereka Nah Sekarang Pertanyaannya Apa Bad News Yang Melanda Dunia Jadi Kalau Kita Mau Bicara Beritanya Kan Berita Suka Cita Besar Untuk Seluruh Dunia Tapi Pertanyaannya Apa Bad News Untuk Seluruh Dunia Sehingga Waktu Itu Datang Benar Benar Jadi Good News Di Dalam Alkitab Kita Diberitahu Bahwa Berita Duka Cita Terbesar Itu Bukanlah Bicara Corona Meskipun Corona Itu Adalah Pandemi Banyak Juga Orang-orang Yang Meninggal Dunia Karena Corona Tapi Ternyata Berita Duka Cita Terbesar Menurut Alkitab Bukanlah Virus Corona Alkitab Berkata Berita Duka Cita Terbesar Sepanjang Masa Adalah Dosa Roma Pasal 3 Ayat 23 Mengatakan Karena Semua Orang Tanpa Kecuali Semua Orang Telah Berbuat Dosa Dan Telah Kehilangan Kemuliaan Allah Teman-teman Perhatikan Ayat ini Baik-baik Waktu Kalex Merenungkan Ayat ini Saya jadi Sadar Ternyata Sin Is The Real Pandemic Dosa Inilah Pandemi Yang Sesungguhnya Betul Kita Bilang Corona Itu Pandemi Tapi Perhatikan Terjadi Di Banyak Tempat Di Dunia Tapi Tidak Semua Orang Kena Corona Sementara Kalau Bicara Dosa Tidak Ada Yang Luput Mau Dia Tua Muda Miskin Kaya Berpendidikan Kurang Berpendidikan Laki-laki Perempuan Alkitab Berkata Semua Orang Telah Berbuat Dosa Dan Telah Kehilangan Kemuliaan Allah Lebih Lanjut Paulus Menggambarkan Dosa Seperti Seorang Tuan Yang Memperbudak Jadi Dosa Sifatnya Membelenggu Nah Kalau Kalian Perhatikan Kelihatan Dengan Jelas Bagaimana Hidup Di dalam Dosa Itu Hidup Yang Membelenggu Teman-teman Ada Orang Yang Dibelenggu Oleh Pornografi Ada Yang Dibelenggu Oleh Rokok Ada Yang Dibelenggu Oleh Narkoba Ada Yang Dibelenggu Oleh Sakit Hati Susah Mengampuni Ada Yang Dibelenggu Dengan Iri Hati Asal Lihat Orang Punya Apa Munculnya Iri Hati Nah Bayangkan Dosa Digambarkan Seperti Tuan Jadi Dosa Dipersonifikasi Seperti Seorang Tuan Yang Sedang Punya Budak Makanya Paulus Menggunakan Istilah Kamu Dahulu Hamba Dosa Dosa Menjadi Tuan Dan Tidak Heran Alkitab Mencatat Akhir Kisah Dari Hidup Di Dalam Dosa The Bad News Upah Dosa Ialah Maut Roma 6 23a Mengatakan Sebab Upah Dosa Ialah Maut Inilah Kisah Yang Terjadi Dengan The Real Pandemic Yaitu Sin Bahwa Dosa Kalau Corona Tidak Semua Kena Ada Yang Selamat Ada Yang Sehat Lagi Tapi Dosa Melanda Semua Manusia Dan Berakhir Pada Maut Tetapi Tuhan Kita Tuhan Yang Punya Rencana Yang Indah Karena Itu Ingat Kadang-kadang Kita Kalau Hafal Ayat Roma 6 Ayat 23 Sebab Upah Dosa Ialah Maut Eh Jangan Lupa Teman-teman Itu Roma 6 Ayat 23 A Makanya Kalau Hafal Ayat Mesti Utuh Roma 6 Ayat 23 Secara Utuh Ayat Menarik Sekali Sebab Upah Dosa Ialah Maut Tetapi Di Alkitab Kalau Ketemu Kata Tetapi Penting Belakangnya Tetapi Karunia Alah Ialah Hidup Yang Tekal Dalam Kristus Yesus Tuhan Kita Perhatikan Teman-teman Jangan Cuma Hafal Berita Dukacitanya Berita Sukacitanya Karunia Alah Ialah Hidup Yang Kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan Kita Di Dalam Dosa Berujung Pada Maut Maut Berarti Mati Kekal Terpisah Dengan Alah Selama-lamanya Tetapi Karunia Alah Ialah Hidup Yang Kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan Kita Dosa Itu Masalah Kita Masalahnya Manusia Tetapi Manusia Tidak Bisa Karena Itu Allah Datang Kedalam Dunia Dosa Masalah Kita Tapi Solusi Atas Dosa Kita Yang Bisa Menyelesaikan Dosa Kita Hanyalah Anak Allah Yang Diutus Untuk Menjadi Solusi Bagi Dosa Kita Sin Is Our Problem But Jesus Christ The God Solution For Our Sin Sehingga Waktu Kita Mencari Hidup Itu Apa Searching For The Answer To Life Jesus You Have Found Him Jadi Waktu Kalian Perhatikan Itu Gimana Menarik Cari Dimana Keyboard S Dua Demi Kepentingan Ilustrasi Teman-teman Yang Dikasihi Tuhan Inilah Yang Disampaikan Kalau Kita Naik Satu Dua Ayat Dari Matius Tadi Ini Yang Tadi Alex Bilang Kalimat Malaikat Kepada Yusuf Malaikat Bilang Begini Ia Maria Akan Melahirkan Anak Laki-laki Dan Engkau Yusuf Akan Menamakan Dia Yesus Karena Dia Yang Akan Menyelamatkan Umatnya Dari dosa Mereka Perhatikan Yesus datang Ke dunia Ngapain Bukan Studi Tur Studi Banding Lagi Bosan Di surga Jalan-jalan Ke Bumi Tur Yesus datang Ke Dalam Dunia Untuk Menyelamatkan Umatnya Dari Dosa Teman-teman Ini berita Suka-cita Harusnya Natal Tidak Dirayakan Hanya Oleh Orang Kristen Perhatikan Kalimat Kalex Natal Bukanlah Sekadar Perayaannya Orang Kristen Natal Harusnya Jadi Perayaan Dari Semua Manusia Berdosa Yang Menyambut Keselamatan Yang Diberikan Di Dalam Kristus Karena Itu Harusnya Natal Tidak Sekadar Perayaannya Orang Kristen Yesus Kan Tidak Pernah Turun Dari Surga Pakai Papan Besar Maaf Untuk Kalangan Sendiri Itu Kita Yang Bikin Papannya Dia Datang Untuk Menyelamatkan Manusia Dari Dosa Nah Bagaimana Kita Mengalami Ini Kalau Yesus Yang Datang Itu Sangat Sangat Berarti Untuk Keselamatan Kita Mau Kita Buka Hati Terima Yesus Dalam Hidup Kita Kita Alami Keselamatan Yang Kekal Dalam Iman Kepada Kristus Makanya Ada Yang Pernah Nanya Sama Kek Alex Gini Anak Remaja Kek Alex Kek Alex Gimana Merayakan Natal Saya Bila Kamu Udah Nyanyi Tadi Apa Lagunya Itu Yang Kamu Nyanyi Tadi Waktu Mereka Kebakten Soalnya Mereka Nyanyi Hai Dunia Gembiralah Dan Sambut Rajamu Di Mana Sambutnya Di Hatimu Terimalah Natal Bukan Sekadar Sebuah Acara Perayaan Ada Bayi Yesus Yang Lahir Katanya Dia Menyelamatkan Dunia Tapi Mari Buka Hati Terima Dia Dalam Hidup Kita Alami Keselamatan Yang Diberikan Di Dalam Kristus Dan Ketika Engkau Alami Keselamatan Itu Maka Ingat Kalau Yesus Yang Datang Menyelamatkan Engkau Dari Dosa Maka Engkau Tidak Lagi Hidup Dalam Belenggu Dosa Teman Teman Ada Komitmen Untuk Berubah Ada Kerinduan Mulai Membaca Merenungkan Firman Tuhan Bangun Hidup Yang Berakar Dalam Firman Bangun Hidup Yang Bertumbuh Dalam Komunitas Teman Teman Ada Komunitas Remaja Seperti Ini Kita Mau Bertumbuh Bersama Sama Miliki Kerinduan Untuk Hidup Berbeda Dengan Dunia Ketika Dunia Membiasakan Diri Dengan Gaya Hidupku Cara Belajarmu Harus Berbeda Kalau Engkau Belajar Ini Masa Pandemi Kadang-kadang Alex Juga Sadar Buat Siswa Itu Sulit Bukan Cuma Buat Siswanya Gurunya Juga Kesulitan Apalagi Di Tengah Situasi Seperti Ini Tapi Kalau Kita Mengalami Karya Kristus Saya Mengatakan Kita Diberikan Kekuatan Kemampuan Bukannya Terpuruk Dengan Kondisi Teman Teman Bagi Anak Anak Tuhan Saya Yakin Tuhan Rindu Engkau Dan Saya Bukannya Tenggelam Dalam Kondisi Yang Suram Mari Kita Belajar Untuk Mengatasi Berbagai Pergumulan Ini Tetap Belajar Memberi Yang Terbaik Di Dalam Studi Kita Tentu Ini Pergumulannya Ini Bukan Kondisi Normal Tidak Semua Suka Seperti Ini Tapi Kita Pun Belajar Untuk Tetap Memberi Yang Terbaik Kalau Saya Sungguh Mengalami Natal Yang Lahir Adalah Juru Selamat Yang Membebaskan Aku Dari Dosa Maka Aku Tidak Akan Tinggal Dalam Kemalasan Aku Tidak Akan Tinggal Di Dalam Keputus Asaan Aku 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 Keputus Cara Studi Kita Berbeda Cara Bergaul Juga Begitu Banyak Anak Muda Sekarang Sibuk Melakukan Apa Yang Dia Mau Tapi Pertanyaannya Itukah Yang Tuhan Mau Tentu Banyak Hal Dalam Hidup Kita Harus Terus Evaluasi Tuhan Apakah Ini Menyenangkan Hatimu Jangan Sampai Hidup Masa Muda Kita Menjadi Hidup Yang Mempermalukan Tuhan Seharusnya Kita Hidup Mempermuliakan Tuhan Tipis Bedanya Periksa Hidupmu Kalau Natal Sungguh Kamu Alami Bukan Lagi Kau Diikat Dalam Dosa Bukan Pergaulan Yang Buruk Bukan Membuli Orang No Bukan Mempermalukan Tuhan Dengan Hidup Kita Tapi Mempermuliakan Tuhan Kalau Teman-teman Membangun Relasi 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 Kasih Dalam Masa-masa Kalian Bertumbuh Kadang-kadang Ada Gejolak Seneng Sama Orang Tertentu Ya Ini Relasi-relasi Yang Harus Dibangun Dalam Kekudusan Kaleksi Nggak Terlalu Rekomen Anak SMA Pacarannya Nanti Dululah Tapi Poinnya Belajar Untuk Juga Kalau Sudah Siap Waktu Masuk Kuliah Mungkin Sudah Siap Berpacaran Berpacaran Dalam Kekudusan Kalau Buat Kakak-kakak Yang Sudah Bekerja Mari Kita Menunjukkan Saya Dalam Pekerjaan Saya Giving My Best Dan Bahkan Nanti Dalam Hidup Rumah Tangga Di Sini Ada Beberapa Kakak Sudah Berumah Tangga Biarlah Mengalami Dengan Indahnya Apa Artinya Keluarga Yang Berpusat Pada Kristus Nah Buat Anak Muda Sekarang Kaleksi Pikir Juga Mari Kita Terus Jadi Berkat Juga Termasuk Di Dalam Sosial Media Kita Jangan Cuman Kadang-kadang Sekedar Menumpahkan Kekesalan Mari Belajar Juga Jadi Berkat Bagi Orang Lain Lakukan Segalanya Untuk Kemuliaan Tuhan Karena Natal Ketika Kristus Yang Datang Itu Ada Dalam Hati Kita Maka Natal Bukan Sekadar Perayaan Tapi Natal Adalah Perubahan Oke Natal Bukan Sekadar Perayaan Tapi Natal Adalah Perubahan Perubahan Hidup Yang Menyatakan Bahwa Yesus Sekarang Hidup Di Dalam Diriku Jadi Perhatikan Yesus Sangat Berarti Buat Keselamatan Kita Makanya Malaikat Sampai Berkata Inilah Berita Kesukaan Besar Bagi Seluruh Bangsa Karena Telah Lahir Juru Selamat Tapi Juga Kalau Kita Perhatikan Yesus Bukan Hanya Berarti Bagi Keselamatan Kita Tapi Alex Mau Bawa Ke Dalam Hidup Kita Sekarang Ini Kita Coba Menjawab Beberapa Pertanyaan Kalian Tadi Tentu Waktu Saya Terbatas Kalau Kalian Mau Tau Lebih Dalam Nanti Bisa Kontakt Tentu Tentu Tetap Menarik Adalah Dia Juru Selamat Tapi Juga Tadi Dikatakan Dia Immanuel Teman Teman Kalau Dia Juru Selamat Itu Berguna Bagi Keselamatan Kita Kalau Dia Immanuel Itu Berguna Buat Hidup Kita Menarik Ya Itu Berguna Buat Hidup Kita Maksudnya Apa Ketika Alkitab berkata anak yang dikandung itu adalah dinamakan Immanuel, yang dikatakan Allah menyertai kita, maka inilah yang menjadi jaminan kehidupan kita sekarang. Teman-teman, saya sadar betul ya, yang mengalami pandemi kan semua orang ya, bukan cuma orang Kristen kan, atau bukan cuma orang yang non-Kristen, yang Kristen juga ngalami. Jadi akhirnya Kalex jadi sadar ya, apa sih artinya Immanuel buat kita sekarang? Teman-teman, ada survei yang dilakukan, ada satu artikel yang saya baca, dia bicara tentang ketakutan yang dialami anak muda. Tadi juga MC kita sudah mendengarkan kelukesah kalian ya, takutnya apa, ketakutannya bagaimana, tapi ketika disurvei, ternyata ada ketiga ketakutan besar yang dialami oleh orang muda. Pertama ini, takut masa depan. Aduh, nanti aku jadi apa ya, gimana ya. Dan itu menarik tuh, bahkan mulai dialami oleh beberapa teman gitu ya, dan saya juga waktu pernah remaja ya, Kak Alex kan nggak langsung gede begini ya, saya pernah remaja, ya ngalami tuh, takut masa depan nanti gimana ya. Kalau nggak lulus nanti aduh, itu rasanya gimana ya. Yang kedua itu tuh, takut gagal. Jadi ini generasi yang juga takut gagal. Banyak anak yang takut melangkah, takut ambil keputusan, takut gagal. Dan itu cukup menakutkan buat beberapa orang. Dan yang ketiga, nah ini menarik ya sebenarnya ya, ini generasi yang sangat-sangat luar biasa bermedsosnya, tapi juga ini generasi yang sangat takut dengan kesepian. Follower bisa 2 ribu, 3 ribu ya, tapi kesepian ya. Sehingga ini jadi tiga hal teratas di dalam melihat apa yang jadi ketakutan anak muda sekarang. Dan Kak Alex harus jujur katakan sama teman-teman, sebagai orang-orang yang ada dalam dunia, apalagi di masa pandemi, teman-teman juga mungkin mengalami ketakutan-ketakutan ini. Dan ada hal yang sangat logis yang biasanya terjadi. Ketika kita mengalami pergumulan, itu tuh kadang-kadang kita langsung ngerasa, Tuhan kok begini? Tuhan mana sih? Kenapa sih saya dibiarin seperti ini? Apalagi ketika ada hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan. Kak Alex cukup lama menggumulkan ini dalam pergumulan pribadi dan dalam pelayanan ketika juga berhadapan dengan realita. Loh, ini orang percaya dia sungguh-sungguh dalam Tuhan loh. Dia pemusik di gereja, dia pelayanan, dia juga orang yang mungkin jadi majelis. Eh kok dia ngalamin kayak gini sih? Jadi akhirnya pergumulan itu membuat saya menyadari dan saya menggumulkan apa yang Alkitab nyatakan. Dan ini beberapa kesimpulan yang saya mau sampaikan buat teman-teman. Ternyata Tuhan tidak pernah janji loh di Alkitab kita punya hidup tanpa pergumulan. Tuhan nggak pernah janji. Cari di Alkitab. Ada nggak Tuhan bilang, oh kalau kau ikut aku maka kau tidak akan mengalami pergumulan hidup. Nggak ada. Tuhan nggak pernah janji kayak gitu teman-teman. Tuhan tidak pernah janji bahwa kita tidak akan melalui pergumulan atau masalah. Bukan itu janji Tuhan. Berarti orang Kristen ngalamin pergumulan? Yes. Bahkan sebuah kalimat menarik dari seorang sahabat dalam khutbahnya dia mengatakan ingat baik-baik. Kalau saudara dan saya mau ikut Yesus. Ingat Yesus yang engkau dan saya ikuti. Dia Yesus yang lewat jalan salib. Jalan yang penuh pergumulan. Dia bukan Yesus yang lewat jalan tol. Kadang-kadang kita mau jadi orang Kristen yang tidak alami pergumulan. Tuhan saya ikut Tuhan maka saya tidak mengalami pergumulan. Sehingga waktu mengalami pergumulan biasanya menyalahkan mana Tuhan? Saya sudah ikut Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi pada diri saya? Kita diingatkan bahwa kehidupan kekristenan kita, kehidupan bersama dengan Tuhan, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita mungkin mengalami pergumulan. Jangan berpikir kita tidak mengalami pergumulan. Lalu kalau begitu apa indahnya hidup Kristen? Dia ngalamin pergumulan. Dia nggak percaya Tuhan alami pergumulan. Saya percaya Tuhan alami pergumulan juga. Apa bedanya, Kak? Ngapain mesti jadi Kristen? Perbedaannya apa? Perbedaan yang sangat mendasar bukan mengalami pergumulan atau tidak, karena semua orang mengalami. Tetapi perbedaan yang menarik adalah janji Natal itu. Immanuel. Allah menyertai kita. Berarti Allah berjalan bersama kita juga di dalam pergumulan-pergumulan kita. Wah teman-teman, ini jadi satu perenungan mendalam buat Kak Alex di awal tahun ini. Kalau Tuhan beserta kita, berarti ada nggak Tuhan di pandemi? Ada nggak Tuhan dalam pandemi sekarang? Dia menyertai kita nggak? Karena kenapa seringkali kita seperti yang ditanyakan tadi? Kalau lagi ngalamin seperti ini, langsung bilang, Tuhan di mana engkau? Padahal realitanya Tuhan sedang berjalan bersama kita, teman-teman. Tuhan berjalan bersama kita dalam pergumulan kita. Jadi apa yang indah dari hidup Kristen? Yang indah bukanlah hidup tanpa pergumulan, tetapi hidup yang bersama dengan Kristus. Hidup yang berjalan dengan Kristus, itulah keindahan hidup rohani kita. Life is a journey with Jesus. Nah, karena itu kalau teman-teman perhatikan, perjumpaan para gembala dengan Yesus, itu membuat mereka mengalami perubahan mendasar. Tapi perubahan mendasarnya apa? Coba lihat ya, kalimat Alkitab. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar, kan malaikat bilang ya, kamu harus ke sana, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jelas tuh petunjuknya. Bayi dibungkus lampin. Nah, ini menarik nih. Dua petunjuk ini, semua bayi yang lahir, ya, bayi dibungkus lampin. Nah, kemungkinannya memang kalau bayi lahir dibungkus lampin itu bukan kain yang terlalu spesial, itu memang kain yang dipakai membungkus bayi, begitu ya. Tapi yang spesialnya menarik adalah terbaring di dalam palungan. Dan gembala-gembala itu datang, menemukan dan apa yang mereka dengar dan mereka lihat, semua sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Teman-teman, Kak Alex mau tanya begini. Gembala ini kan, waktu dia datang visit bayi Yesus, gembala itu ternyata kelompok paling rendah di dalam masyarakat Yahudi. Salah satu kelompok paling rendah. Mereka tuh orang-orang yang miskin, harus bekerja sama orang lain, dan itu pekerjaan yang dianggap kasar. Tapi bagi saya yang menarik begini. Berita Natal tuh datang kepada mereka. Dan mereka berjumpa dengan Sang Mesias, Juru Selamat, Kristus Tuhan. Tetapi kenapa kalimat ini yang kita selalu, nanti kita juga nyanyi ya, hai siarkan di gunung, biasanya gitu. Seperti para gembala, marilah kita pulang memuji dan memuliakan Allah. Kenapa mereka memuji dan memuliakan Allah? Coba teman-teman pahami. Apakah gembala-gembala habis ketemu Yesus, pulang jadi konglomerat, jadi kaya raya. Apakah mereka setelah pulang, ketemu bayi Yesus, selalu mereka punya hidup tanpa pergumulan? Tidak. Mereka tetap gembala, mereka tetap rendah dalam masyarakat. Tetapi perjumpaan dengan Yesus membuat mereka menyadari bahwa Mesias itu telah datang menyertai mereka. Makanya mereka bisa pulang, memuji dan memuliakan Allah. Jadi lihat ya, memuji dan memuliakan Allah bukan karena tidak ada pergumulan. Kalau kamu hanya memuji dan memuliakan Allah karena tidak ada pergumulan, wah imanmu oportunis banget ya. Tuhan, kalau tidak ada pergumulan, akan kupuji Engkau. Kalau ada pergumulan, sorry Tuhan, saya tidak mau memuji. Justru di dalam pergumulan, disitulah kemurnian iman kita diuji. teman-teman dan saya ikut Tuhan, benar-benar ikut Dia, atau kita cuma ikut supaya tidak ada masalah. Jadi Tuhan itu dalam hidup kita cuma untuk tolak bala. Saya tidak mau ada bala, saya tidak mau ada malapetaka. Ya sudah, saya ikut Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan, nanti tolak bala. Saya pikir bukan itu iman Kristen. Iman Kristen teruji dalam masa-masa pandemi seperti ini. Apakah engkau murni imanmu? Karena di dalamnya kita jadi menyadari bahwa di dalam pergumulan Tuhan ada. Nah, Kak Alex coba jawab beberapa pertanyaan teman-teman secara singkat. Tadi pertanyaan teman kita. Dalam pergumulan, ketika takut khawatir, kenapa seringkali kita lupa Tuhan? Dasarnya memang kita ini makhluk pelupa ya. Kita suka lupa. Makanya di Alkitab itu menarik ya. Tuhan bilang, ingatlah, ingatlah. Kayaknya aku sudah tahu nih, bakal lupa nih ya. Apalagi dalam dosa, kita lupa apa yang seharusnya, malah kita melakukan yang tidak seharusnya. Tapi secara sederhana, Kak Alex mau katakan begini. Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi masalahnya bukan di Tuhan. Masalahnya seperti pertanyaan ini. Masalahnya di kita. Kita yang sering lupa Tuhan. Kalau begitu kenapa? Karena seringkali kita fokus terlalu besar kepada, kita fokus sama apa? Kita fokus sama masalahnya. Kita nggak fokus sama Tuhannya. Nah, tapi gimana ya? Itulah realitanya. Waktu mengalami pergumulan, seringkali kita fokusnya sama, sama masalahnya. Coba, Kak Alex mau main sulap bentar ya. Coba klik muka saya. Kalian lihat muka saya. Tinggalkan slide-nya sebentar. Kak Alex mau main sulap. Dalam hitungan ketiga, saya akan menghilangkan kalian semua. Hitungan ketiga, Kak Alex bikin kalian semua hilang. Siap? Pegang sebelahmu. Mungkin kalau ada papa mama, pegang tangannya ya. Hitungan ketiga, saya akan menghilangkan kalian semua. Siap? Jangan terlalu tegang. Santai, santai. Satu. Dua. Tiga. Kalian semua hilang. Kata anak sekarang jayus banget ya. Garing. Cuma Kak Alex ingin menyatakan kebenaran dari ilustrasi ini. Seringkali engkau dan saya lupa Tuhan atau merasa Tuhan tidak hadir karena kita terlalu fokus sama masalah kita yang besar. Perhatikan. Ketika engkau dan saya fokus pada masalah kita yang besar, jangan heran kita tanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Karena fokus kita kepada masalah kita. Tapi, kalau kamu fokus kepada Tuhan yang besar, ada masalah? Ada. Jangan bilang enggak ada ya. Ada masalah? Ada. Tapi, kecil. Karena kita fokus sama Tuhan yang besar. Tuhan sudah bilang, aku menyertai kamu. Teman-teman, Tuhan itu bukan tukang bohong ya. Kayak teman kita janji, iya entah besok gue traktir deh. Pas pandemi puji Tuhan. Gue enggak usah traktir dia deh. Enggak. Tuhan itu bukan tukang bohong. Bukan janji-janji palsu. Waktu dia berkata, aku menyertai kamu, itu pasti. Karena itu peganglah janjinya. Fokuslah pada kehadirannya. Tapi, Kak, sulit. Nah, kita lanjut pertanyaan kedua ya. Gimana caranya menyadari kehadiran Tuhan di masa-masa terpuruk pandemi. Saya harus katakan, teman-teman, yang menjamin kehadiran Tuhan itu bukan perasaan kita. Kak Alex ulangi ya. Yang menjamin kehadiran Tuhan bukanlah perasaan kita. Kamu lagi rasa dia dekat, enggak dekat, tetap dia dekat. Gitu ya. Kenapa? Karena yang memberikan kepada kita keyakinan akan kehadiran Tuhan, termasuk dalam masa-masa pandemi ini, adalah firmannya. Jadi, karena itu, nah ini saya mau ajak kita melihat ya, dalam pergumulan, seringkali perasaan kita dominan. Tuhan kayaknya enggak peduli sama aku. Kenapa ini terjadi? Tuhan kayaknya enggak sayang sama aku. Nah, itu tuh. Kadang-kadang perasaan kita membuat kita, pokoknya Tuhan enggak sayang, Tuhan enggak peduli. Nah, pertanyaannya begini. Kamu membangun iman berdasarkan perasaanmu, atau berdasarkan janji Tuhan. Tuhan bilang, dan janjinya itu kamu temukan di mana? Di dalam Alkitab, di dalam firman. Aku menyertai kamu. Kamu rasa, atau kamu enggak rasa, aku tetap menyertai kamu. Jujur, dalam pergumulan hidup yang berat, seringkali perasaan kita itu dominan sekali. Tuhan kayaknya enggak baik sama aku. Tuhan kayaknya ninggalin aku. Ya, Kak Alex ketemu satu anak remaja. Dan dia bilang gitu. Dalam satu retret, terus dia bilang, Kak Alex, saya marah sama Tuhan. Terus saya tanya, ada masalah apa? Ternyata tahu enggak masalahnya apa? Dia diputusin pacarnya. Mereka ya pacaran anak remaja. Cinta-cinta monyet kali ya. Jadi, waktu itu, cewek ini adalah anak yang kurang, orang perhatian dari orang tua, dapatlah cowok yang sangat perhatian. Tapi cowok ini ternyata, mungkin juga tidak serius. Cuman lagi pas dekat, lalu kemudian, cowok itu tinggalin dia. Dan kemudian, anak ini marah. Kenapa Tuhan izinin saya ketemu sama dia, Kak? Tuhan enggak baik sama satu. Langsung dia marah-marah. Jadi yang dia salahin, Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Terus kemudian, Kak Alex nanya sama dia ya. Karena ini pertanyaan yang ketiga yang kalian tanyakan menarik. Apa buktinya Tuhan menyertai kita di masa seperti ini? Waktu itu Kak Alex bilang sama dia, kamu umur berapa, Dek? Dia bilang, saya umurnya 15. 15 tahun. Oh, oke. Kak Alex bilang sama dia, dari kamu umur 0 sampai umur 15 ini, kamu alami enggak kebaikan Tuhan? Diam dia. Ya, alami sih, Kak. Apa saja kebaikan Tuhan? Ya, aku bisa lahir, aku bisa hidup, punya orang tua, bisa sekolah. Iya ya. Saya bilang, baru satu minggu kamu putus, lalu kamu marah sama Tuhan, lalu bilang Tuhan enggak baik, Tuhan enggak peduli, Tuhan enggak menyertai, saya bilang sama dia, satu minggu pengalamanmu, menghapus semua hal yang sudah kamu alami bersama Tuhan, 15 tahun lho. Jadi waktu saya bicara seperti itu, nampaknya dia baru sadar, iya ya. Hati-hati teman-teman, memang mungkin sekarang kamu dalam pergumulan yang berat. lalu kamu tanya, mana buktinya Tuhan menyertai? Karena dalam pergumulan ini, kamu sulit melihat, mana bukti penyertaan Tuhan? Tapi ingat lagi, kamu umur berapa? Sebenarnya kita masih bisa nafas saat ini, itu bukti nyata penyertaan Tuhan. Jadi, biarlah kita tidak lupa, penyertaan Tuhan tidak perlu dibuktikan, tapi perlu dialami. Karena kalau kita membuktikan, apa gunanya? Buktikan penyertaan Tuhan terus. Tuhan bilang, aku sudah menyertai kamu, dan aku tidak meninggalkan kamu. Dan di dalam situasi hidup, manusia itu punya musim hidup, dari lahir, masa kecil, masa dewasa, masa berumah tangga, tua, lalu kemudian nanti salah satu meninggal, sampai meninggal dua-duanya. Teman-teman ingatlah, Tuhan senantiasa menyertai kita. Kalex kehilangan papa tahun lalu, papa saya meninggal, karena sakit sudah tua, tapi dalam masa COVID-19 ya, jadi wah itu kayak takut juga gitu ya, waktu mau bawa ke rumah sakit, takut nanti dia kena COVID-19, malah jadi akhirnya apa, tapi puji Tuhan, di rumah sakit, sudah tes, semua dirawat, tidak COVID. Tapi akhirnya meninggal, dan di situ saya jadi menyadari begini teman-teman ya, saya sering menghotbahkan, Tuhan hadir, Tuhan menyertai, tapi jujur, secara pribadi, ketika saya mengalami pergumulan kesedihan yang dalam, dan di situ, kemudian saya berseru kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan tolong saya, hiburkan saya, hiburkan keluarga kami, gitu ya. Teman-teman, itu jadi satu penghiburan yang luar biasa loh. Kadang-kadang kalau orang bilang gini, ya lu kalau butuh sesuatu, ya datanglah, bicara sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, kadang-kadang kita bilang, kelise banget sih, ada pergumulan, doa, minta sama Tuhan, tapi waktu saya lakukan itu, tahun lalu bulan Juni, tanggal 17, ayah saya meninggal, ketika saya berdoa, teman-teman, itu benar-benar kekuatan, ketenangan, penghiburan, Tuhan berikan. Tentu tetap ada kesedihan, tapi tidak berlarut-larut. Dan saya harus katakan, itu adalah ketika saya berseru kepada Tuhan. Itu bukan kelise, itu bukan cuma, ya kalau ada apa-apa dalam hidup, datang sama Tuhan Yesus. Itu janji Tuhan. Itu bukan isapan jempol, itu bukan ceritanya guru sekolah minggu, itu bukan ceritanya kakak-kakak remaja ya, tapi itu janji Tuhan. Seperti yang kita pelajari hari ini, aku menyertai engkau, aku akan menghibur engkau, aku tidak meninggalkan engkau. berdoa, baca firmannya, berseru sama Tuhan. Itu kekuatan kita. Itu bukti kehadiran Tuhan. Jadi hari ini, kita melihat siapa Yesus. Yesus itu juruselamat. Yesus itu Immanuel. Dan karena itu, ini kesimpulannya ya, Yesus sungguh berarti bagi keselamatanmu, dan juga bagi kehidupanmu. Teman-teman, dan saya bisa melangkah dengan pasti. Melangkah dengan penuh keberanian, bukan ketakutan. Melangkah dengan iman, meskipun mungkin begitu gelap. Karena firmannya jelas, dia menyelamatkan. Dia menyertai. Karena itu kita bisa ulang dan alami tema kita ya. Jangan khawatir. Tuhan bersama kita. Ini bukan sekadar tema remaja Natal kita sore hari ini. Ini firman Tuhan, teman-temanku. Dan Tuhan yang berjanji. Dia Tuhan yang menepati. Apapun pergumulanmu, berseru pada Tuhan. Dia dekat. Dia Immanuel. Amin. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau sungguh mengalami Natal, alamilah kehadiran Sang Juru Selamat di hatimu. Alamilah penyertaan Sang Immanuel. Seperti terang yang datang, menerangi kegelapan, maka kita pun akan mengalami itu. Ketika kita buka hati kita kepada Tuhan. Dan ketika engkau diterangi hatimu, maka biarlah melalui hidupmu terpancar juga terang kepada dunia ini. Dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Dunia yang sedang mengalami ketakutan. Dunia yang sedang mengalami kegelisahan. karena pergumulan dosa dan juga pandemi ini. Mari orang-orang Kristen yang adalah terang dunia. Hadirlah. Bawa terang Kristus bagi dunia ini. Supaya bukan engkau saja yang mengalami, don't worry, God with us. Tapi biarlah orang-orang yang punya pergumulan dalam dunia juga. Boleh berjumpa dengan Sang Immanuel. Dan boleh hidup di dalam kasih dan kehendak Tuhan. Simbolisasi penyalaan lilin setiap Natal kita lakukan. Menandakan terang itu telah datang. Terang itu menerangi hati yang gelap. Terang itu menyinari dunia yang gelap. Mari kita refleksikan hal ini. Kalau engkau mau ambil komitmen, membuka hatimu bagi Yesus. Berdoalah secara pribadi. Ketika kita akan menyalakan lilin, biarlah kita kembali mengingat terang yang telah datang itu. Dan jangan berhenti sampai di situ. Jadilah terang. Membawa terang Allah bagi dunia ini. Mari kita masuk dalam momen refleksi penyalaan lilin ini. Dan kita akan bersama-sama menaikan pujian O Holy Night. Terima kasih telah menonton! 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 kebenaran-Mu, janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau yang melahir adalah berita sukacita besar bagi seluruh bangsa. Karena kami hidup di dalam dosa. Kami butuh juru selamat. Kami hidup di dalam ketakutan. Kami butuh Immanuel. Dan Yesus, Engkaulah Sang Juru Selamat. Kami, Ya Yesus, Engkaulah Sang Immanuel. Kami bisa melangkah menapaki hari-hari hidup kami. Seperti tema yang kami bumbulkan bersama sore hari ini. Don't worry, God is with us. Biarlah ini menjadi kenyataan kehidupan masa muda kami. Kami yang bergumul dengan studi kami. Kami berseru kepada Tuhan. Kami menikmati kekuatan dari Tuhan. Kami yang bergumul dengan kondisi keluarga kami. Kami berseru kepada Tuhan. Kau dekat dan kau memberikan pemulihan bagi keluarga kami. Kami yang bergumul dengan dosa-dosa kami. Kami berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Untuk berkata tidak kepada dosa dan iya hanya kepadamu. Kami yang bergumul dengan masalah kesehatan karena pandemi ini. Kami berseru kepadamu Tuhan. Dan kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami yang ada dalam masa-masa kekecewaan. Kami berseru kepada Tuhan, Sang Immanuel. Dan engkau memberikan penghiburan, kelegaan kepada kami. Tuhan ingatkan kami bahwa kami tidak berjalan seorang diri. Tapi kami berjalan bersama Tuhan. Dan engkau hadir di dalam langkah-langkah hidup kami. Tolong kami, baik semua remaja, seluruh pembimbing, seluruh kami yang melayani Tuhan. Ingatkan kami bahwa engkau Allah kami yang kekal, yang menyelamatkan kami. Tetapi engkau juga begitu dekat dengan kami. Di setiap langkah hidup dan pergumulan kami. Engkau ada. Tolong adik-adik remaja, boleh benar-benar percaya kepada Yesus. Berseru kepada Yesus di dalam langkah-langkah hidup mereka. Mereka yang takut akan masa depan. Mereka yang takut dengan kegagalan. Mereka yang takut dengan kesepian. Biarlah mereka datang berseru dan mengalami kehadiran Tuhan. Yang memimpin hidup setiap kami. Dan seperti lilin yang telah kami nyalakan. Biarlah melalui hidup yang sudah diterangi oleh Tuhan. Kami pun boleh hadir. Membawa terang itu kepada dunia di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk refleksi penyalaan lilin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami telah berdoa. Amin. Dengan sukacita, bagi teman-teman yang rindu untuk memberi persembahan bagi rumah Tuhan, dapat scan barcode yang ada di screen. Sambil memberikan persembahan, mari kita naikkan pujian bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan bagi teman-teman yang rindu untuk memberi persembahan bagi teman-teman yang rindu untuk memberi persembahan. Sambil memberikan persembahan bagi teman-teman yang rindu untuk memberi persembahan bagi teman-teman yang rindu untuk memberi persembahan. Sambil memberikan persembahan bagi teman-teman yang rindu untuk memberi persembahan bagi teman-teman yang rindu untuk memberi persembahan. Terima kasih. 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 berterima kasih karena berkat engkau kami masih bisa disini mengikuti ibadah dan natal kali ini di rumah kami masing-masing Bapak, terima kasih kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ajarilah kami untuk selalu mengambilkan firmanmu setiap harinya bersyukur Tuhan untuk payanan-payananmu yang telah bertugas dalam PJ ini seperti Kak Alex yang telah menyampaikan firmanmu dan tepat hari ini Kak Alex juga berulang tahun yang ke-47 tahun berkatilah Kak Alex agar selalu semangat menjalani pelayanan dan juga pekerjaannya dan juga berkatilah keluarga Kak Alex agar selalu kau lindungi dari segala marah bahaya berkatilah juga Kinan dan juga Kay sebagai MC yang telah mengiring ibadah ini pemusik-pemusik dan penyanyi berkati juga mereka yang telah memberi puji-pujian untuk Mue Bapak Bapak kami ingin berdoa untuk sebanyak keluarga kami agar selalu terlimpungi dari marah bahaya dan juga kami ingin berdoa untuk kakak dari Kak Vero dan juga papa dari Kak Vito dan Kak Jonathan yang telah dipanggil ke Sodi berkatilah agar amal ibadah mereka diterima dan duduk di sebelah Mue Bapak berkatilah juga keluarga yang kehilangan semoga mereka mendapatkan penghiburan dan juga tabung sebelah dia dan juga ya Bapak berkatilah gereja GKI Kanggran dan juga remaja GKI Kanggran agar selalu berkembang dan menjadi lebih baik Bapak kami juga ingin berdoa tentang negara kami ini terdengar bahwa jumlah orang yang terjangkit terus koron ini semakin meningkat berkatilah para warga negara Indonesia agar selalu mawas diri sebelum mendapatkan vaksin beberapa hari lalu sudah digunakan oleh beberapa orang di Indonesia ya Bapak di tahun sebelumnya kami tahu kami telah membuat banyak kesalahan dan juga dosa berkatilah kami agar tahu di tahun yang baru ini semoga kami tidak menyalinkan dosa lagi dan juga kami panjatkan panjatkan syukur untuk setiap hadinya di tahun yang baru ini ya Bapak doa yang kami yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam nama-Mu dalam nama Yesus kami keluar berdoa dan berdoa dan berdoa 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 amin teman-teman yang dikasihi Tuhan ingatlah firmannya bahwa dia juru selamat dan dia Immanuel dia menyertai kita hadirlah di dalam dunia milik Allah menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera dimanapun engkau hadir bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar marilah kita kembali dalam hidup kita menjadi orang-orang yang membawa terang Tuhan di dalam kehadiran kita dimanapun Tuhan menghadirkan kita arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita akan menutup di dalam doa dan juga menerima berkat yang daripada Tuhan kita berdoa terima kasih ya Tuhan buat seluruh rangkaian ibadah natal kami terima kasih kehadiran Tuhan yang juga memimpin menyertai kami menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah menjalani hari-hari hidup kami ke depan terima kasih ya Tuhan engkau sudah memberkati seluruh panitia yang boleh mempersiapkan acara natal ini seluruh pelayan yang bertugas kami percaya Tuhan engkau juga yang dimuliakan di dalam dan melalui pelayanan kami dan akhirnya kami mau kembali menjadi remaja remaja yang mengalami tema yang penting ini don't worry God is with us Tuhan kami mau melangkah menjalani masa muda kami dengan tidak takut tidak khawatir bukan karena kami kuat bukan karena kami mampu ya Tuhan tetapi karena engkau Allah Immanuel yang menyertai dan memimpin setiap kami kami mengarahkan hati kami kepadamu dan kembali di dalam berkat yang dari pada Tuhan saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkatnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya Amin jadi teman-teman kita sudah diakhiri badan sudahkah kita belajar tentang berharganya kelahiran Yesus yang membawa berkat keselamatan bagi kita karena Tuhan Yesus dilahirkan kita mempunyai pengharapan akan hari esok sehingga kita tidak perlu takut lagi nah teman-teman setelah ibadah nata kita akan ada game-game seru nih jadi nanti jangan di zoom ini dulu ya sebelum itu untuk menutup ibadah nata kita kita akan menyaksikan pujian persembahan video Hai siarkan di gunung oleh panitia natal ini selamat menikmati siarkan di gunung Di mungkitan di mana jumlah Oh, siangkan dikutuk Akhirnya apa sih? Oh, siangkan dikutuk Di mungkitan di mana jumlah Oh, siangkan dikutuk Akhirnya apa sih? Gembala salat aku Kedika mendengar Nanyian bawah soja Gembira mendengar Oh, siangkan dikutuk Di mungkitan di mana jumlah Oh, siangkan dikutuk Akhirnya apa sih? Oh, siangkan dikutuk Ibu kita di mana jumlah Siangkan dikutuk Akhirnya apa sih? 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 Ini adalah lagu spiritual Yang dikompilasikan oleh John Wesley Ward Junior dari setidaknya tahun 1865 Lagu ini telah dinyanyikan Dan direkam oleh banyak penyanyi gospel Kalau kita perhatikan liriknya Semua kalimat dalam lagu ini Menggambarkan suasana bahagia ya Tentu kelahiran mesis di dunia Nah, teman-teman Setelah ini Akan diputarkan video Tentang anak-anak di Atambua NTT Nah, di sana Mereka senang sekali Membaca dan belajar Bersama kakak-kakak volunteer Selama pandemi ini Mereka ingin kembali belajar bersama Tapi ketersediaan masker yang layak Tidak dimiliki Di Natal 2020 ini Kita, Remaja GKI Kerangan Berkontribusi membantu mereka Dengan menyediakan 500 masker kain 3 lapis Mari kita saksikan videonya bersama-sama Terima kasih telah menonton! 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 Kita foto bareng dulu yuk Teman-teman boleh tolong buka videonya ya Ya Michelle, Adele, Juanito, Jessica Panggilan terakhir kawan-kawan Aba-aba khas Kak Hendra kita kangen tuh denger Kak Kayaknya aba-aba foto kita pakai aba-aba khas Kak Hendra ya Oh, tapi setelah dipikir-pikir Aba-aba yakinan tadi lebih bagus dari punya saya tuh Tapi oke lah Baik teman-teman ya Dalam hitungan yang ke 300 Kita pasang senyum lebar sampai ke rumah tetangga kita Bukan tetangga saya ya 100 200 300 Oke, terima kasih teman-teman semua Saya kembalikan ke Kinan dan Kay ya Oke deh, sekarang kita mau berterima kasih nih Yang pertama untuk Bang Alex yang bisa bergabung untuk merayakan Natal bersama kita Terima kasih ya Bang Alex Sama-sama, terima kasih teman-teman semua Terima kasih Bang Alex Tapi sebentar Bang Alex, ini ada tradisi di GKI Kerang Kan kalau ada yang ulang tahun itu nggak boleh cepat-cepat pergi Bang Harus ada yang nyanyiin dulu selamat ulang tahun Ada yang mau ngasih surprise ini Mau ngucapin selamat ulang tahun dengan bernyanyi nih Silahkan, silahkan Kak Oke, mari ya untuk Heidi, Fabiola, Didis Kita juga bagi teman-teman yang lain Ikut menyuarakan dari tempat masing-masing Selamat menyuarakan dari tempat masing-masing Selamat menyuarakan dari tempat masing-masing Selamat menyuarakan dari tempat masing-masing Terima kasih juga buat teman-teman di Youtube selamat menikmati